Sampurasun Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Ayat-ayat setan Tapi sebelumnya, seperti biasa Jangan lupa kopi Kopi Ketika otak perlu inspirasi Ah, luar biasa Ah, kopi Singkatan dari ketika otak perlu inspirasi Salam Corona, kopi je rokona Ini adalah video tentang hakikat Jadi, tolong bagi mereka yang belum sampai tahap pemikirannya Ketahapan ini Jangan nonton video ini Karena ini hanya untuk mereka yang Bener-bener sudah memiliki kesadaran Dan cara berpikirnya sudah waras Yang tidak punya logika ya, skip saja Jangan nonton video ini Maksud dari ayat-ayat setan Nah, permasalahannya Persepsi setan yang dimaksud itu apa? Itu yang dimaksud dengan setan itu apa? Karena yang saya rasakan dalam kenyataan hidup Bukan lagi ilusi, hayalan, doktrin, dogma yang dijejalkan ketika saya kecil Akhirnya saya jadi takut Kalau ke tempat gelap, eh Jangan ke situ nanti takut ini Jadi, sejak kecil Orang-orang Indonesia itu sudah ditakut-takuti Dengan hal-hal mistik dan paranoin Dengan hal-hal seperti itu Belum apa-apa Takut nanti ke sini Ada setan, ada pocong Ada hantu Ada genderowo Ada buta ijo Macem-macem Itu hantunya aja Aduh Berapa episode Apalagi waktu di SD kan Saya baca Petrum Tumaritis Ceritanya hantu Mulu Ya, otomatis Dari kecil Pemahaman saya itu tentang setan itu ya seperti itu Hal-hal di luar diri Ketika saya kecil ya saya takut Pocong Saya takut hantu Takut genderowo Pas saya di tengah kegelapan aja Dicegat genderowo Oh, genderowo gede banget gitu kan Saya waktu masih kecil Masih SD Kelas 1 Tapi kan saya mau baca-baca Kata postret Baca-baca Saya gak inget Bacaan apa Saya inget waktu itu Bacaannya cuma Bacaan doa Mau makan Ya udah saya bacain doa Mau makan Eh, genderwonya kabur Langsung loncat Buset Gue katanya Mau dimakan sama anak SD Itu kan cerita-cerita piknik Cerita-cerita dalam hayalan Cerita-cerita jangan dalam imajinasi ketakutan pikiran manusia Ketika saya besar Baru saya tahu Ternyata Pemikiran jahat manusia Itu lebih menakutkan dari setan iblis Apapun yang diimajinasikan dalam bentuk ketakutan manusia Setan itu ternyata bukan hal-hal di luar diri Setan itu adalah pikiran itu sendiri Jadi apa yang saya maksud dengan setan adalah pikiran Yang negatif Ketika orang berpikir negatif Iri, dengki Itulah setan yang ada di dalam diri manusia Lebih sadis Gak ada yang namanya setan dalam bentuk gentayangan Yang begitu melakukan genosida Perang membunuh Mempitnah gak ada Pitnah itu kan datangnya dari Akal bulus Pikiran negatif Jadi setan yang dimaksud Bukan sesuatu ruh halus di luar diri Tapi ruh halus yang ada dalam diri Yaitu pikiran Makanya disebut ruh halus Karena pikiran itu halusinasi Suka berhalusinasi Makanya disebutnya Makhluk halus Karena makhluk halus yang ada di dalam diri Yang disebut setan Itu adalah pikiran Jadi maksud yang saya sebut dengan ayat-ayat setan Adalah ayat-ayat pikiran Bukan setan yang dimaksud genderong Bertaring Bertanduk Itu mah cuma inajinasi anak kecil bro Gitu udah dewasa Udah hidup di alam nyata Masa masih Masih menerap gitu Pikiran-pikiran seperti itu Masih terbayang gitu Imajinasi halusinasi Setan itu begitu bertandu Berwarna ini Berwarna itu Enggak Setan itu adalah pikiran kita Halusinasi dari pikiran Imajinasi Jin itu imajinasi Dari Akal Pikiran kita Bukan sesuatu di luar diri Jadi ayat setan Itu adalah ayat-ayat pikiran Jadi maksud dari ayat-ayat setan Adalah ayat-ayat pikiran Bukan setan Gentayangan ini Itu kan cuma Kambing hitam saja Setan yang dimaksud di luar diri Seperti ini itu Dan lain sebagainya Adalah Cuma untuk mengkambing hitamkan Hal-hal dari ketakutan dirinya sendiri Dari keburukan sifatnya sendiri Jadi setan itu adalah Bentuknya pemikiran Dan rupa-rupa pemikirannya Yang bersifat negatif Seperti Hasut Pitnah Tersinggung Merasa terhina Saya bilang Orang yang sering merasa terhina Adalah orang-orang yang memiliki Kehinaan di dalam dirinya Karena orang yang memiliki Kemuliaan di dalam dirinya Dia tidak pernah merasa terhina Meskipun dihina Dan dia tidak akan pernah Menghina orang lain Dia akan memuliakan Sesamanya Karena Tuhan tidak butuh Dimuliakan Oleh manusia Tapi justru Tuhan Akan memuliakan manusia Bagi mereka yang Memuliakan sesama Nah Bentuknya setan adalah Sering menghinakan orang lain Dengan berkata Aku merasa terdolimi Tertindas Terhina Itu adalah orang-orang yang hina Seperti misalnya Ketika seorang menyampaikan pengalaman Pengalaman itu kan Ibarat makan garam Ya itu Itu cuma permasalahan Permisalan Orang yang banyak pengalamannya Berarti orang yang banyak makan garam Nah orang menabur Pengalamannya Berarti menabur garam Ketika ada orang yang Merasa sakit hati Merasa terdolimi Merasa dihina Bukan karena garamnya Tapi karena hati Di dalam dirinya Terluka Laksana sendiri Kenapa? Melukai hatinya Tidak ada seorangpun Yang dapat menghinamu Tidak ada seorangpun Yang dapat melecehkanmu Kecuali kamu Mengizinkannya Dan karena hatimu Terluka Kalau tidak ada luka Disiramin garam Juga tidak Perih Orang merasa perih Itu karena ada luka Di dalam dirinya Nah ayat-ayat setan Yang saya maksud Adalah Ayat-ayat Yang dihapal Pikiran Apapun bentuknya Yang namanya Pikiran Itu adalah Tipu muslihat Setan Jebakan Setan Bukan jebatkan Batman ya Tapi suka Jadi istilah Jebakan Batman Padahal Batman Tidak pernah bikin jebakan Yang bikin jebakan Itu setan Nah setan Yang dimaksud Juga bukan Gentayangan Di luar diri Atau roh-roh halus Di luar diri Tapi roh-roh halus Di dalam diri Yaitu Nafsu amarau Atau daya benda Atau Pikiran Itulah setan Jadi setan itu Menipu Jadi ketika Orang mengenal Tuhan Baru Dari hapalan Pemahaman Maka Tuhan Yang dimaksud Adalah Tuhan Palsu Tuhan Angan-angan Maka tidak lain Mereka itu Menyembah Angan-angan Menyembah Tuhan Ciptaan Namalah Pikirannya Itulah Ayat-ayat setan Dan sekarang Orang lebih gemar Mempercayai Ayat setan Daripada ayat Kenyataan Nah kalau ayat Tuhan Bagaimana Nah masa Tuhan nulis bro Yang bener saja Masa Tuhan nulis Lah Kapan Tuhan nulis Kapan Nabi nulis Memang Tuhan berkata Yang berkatakan saya Kamu berkata Mahluknya berkata Tuhan gak berkata Tuhan melewati manusia Lalu berkata Tetap aja yang berkata manusia Bukan Tuhan Ini kok ada kata Halo Sejak kapan Halo ngomong Itulah Ayat-ayat Yang mengatasnamakan Tuhan Sebetulnya ayat yang dihafal oleh pikiran Nah maksud setan disitu Yang saya maksud adalah Pikiran Pemahaman Jadi ketika orang memahami Tuhan Baru menurut pemahaman Baru menurut hafalan Bagi saya itu Ayat-ayat setan Apapun itu bentuknya Mau berbahasa Arab Mau berbahasa Inggris Mau berbahasa Ibrani Karena itu cuman dari hafalan Dan itu cuman petunjuk Menuju Tuhan Tapi bukan Tuhan Seperti beginilah Buku menu cara memasak Tapi kan bukan masakan Buku menu cara membuat kue Apakah buku itu bisa dimakan Enggak Karena bukan makanan Kitab Musab Al-Quran Musab kan kumpulan Yang mengumpulkan Al-Quran Apakah itu Al-Quran Bukan Namanya juga Musab Musab itu kumpulan Al-Quran itu adanya di dalam dirimu Membaca diri Nabi Muhammad itu tidak suruh Untuk membaca orang Tapi membaca diri Makanya Muhammad disebut Al-Quran yang berjalan Nah yang ditulis Bukan kitab Al-Quran Bukan Itu bukan Al-Quran Itu menu Cara membuat Kue Tapi bukan kue Itu menu Cara membuat Al-Quran Istilahnya Itu kitab Musab Al-Quran Tapi itu bukan Al-Quran Paham gak apa yang saya maksud Menu cara membuat kue Tapi bukan kue Itu cuman menu Kitab Musab Al-Quran Itu bukan Al-Quran Itu cuman petunjuk Menuju Al-Quran Tapi bukan Al-Quran Al-Quran itu Adanya di dalam dirimu Al-Quran itu Membaca diri Memahami diri kita Setan itu adalah pikiran kita Ketika kita memahami Tuhan dari pikiran Dari hafalan Yang cuman dari ayat-ayat Pemahaman Itu namanya Ayat setan Paham bro Jadi yang dipahami orang Dan yang dikenali orang Adalah Tuhan-Tuhan Setan Tuhan-Tuhan yang Diciptakan oleh setannya Bukan Tuhan yang Sebenarnya Mau berapa ribu Ayat yang kau apa Aku gak peduli What the fuck with it all Itu cuman hafalan Dan itu buatan manusia Gak ada Tuhan yang menulis kitab Gak ada Nabi yang menulis kitab Nabi Isa apa menulis kitab Enggak Nabi Muhammad menulis kitab Enggak Nabi Musa apa lagi Enggak pernah menulis kitab Satu-satunya kemarahan Nabi Muhammad Atau Ahmad bin Abdullah Itu ketika Sahabatnya Mau memberi hadiah Kitab Taurat Nabi Muhammad marah Langsung merah Mukanya Bahkan menyuruhnya Untuk melenyapkan kitab itu Kenapa marah Sejak kapan Musa menulis kitab Dan gak ada waktu Menulis kitab Itu kepentingan manusia Yang mengatas Menamakan Musa Yang mengatas Menamakan Tuhan Kitab itu ada Untuk sebuah kepentingan Dan itu dibuat oleh manusia Gak ada Tuhan yang menulis kitab Jadi ketika ada Ayat-ayat yang dipahami Oleh akal Itulah ayat setan Namanya Jadi kalau kurang itu Adanya di dalam Tapi ketika dipahami Oleh akal Dimengerti oleh akal Pengen dikotakatik Oleh akal Maka itu jadi Ayat-ayat setan Membahasa apapun Membahasa Indonesia Membahasa Arab Membahasa Inggris Membahasa Jerman Saya tidak menyebutkan Kitab apapun Semua kitab Karena tidak ada Satupun nabi Di dunia ini Yang menulis kitab Bahkan dulu Di Indonesia ini Ada nabi Namanya Rakean Kalingkongan Di Musantara Di Jawa Barat Makanya Kenapa tidak dikenal Nama Rakean Kalingkongan Karena dia Tidak pernah menulis kitab Dan dia Selalu mengatakan Bahwa Kebenaran Itu bukan ada Di luar dirimu Bukan yang tertulis Di luar dirimu Dan dihapal oleh akal Apapun yang tertulis Di luar dirimu Dan dihapal oleh akalmu Itulah Ayat-ayat Syaitan Al-Ladi Was Wisuk Pisudurinas Dan ayat-ayat Syaitan itu Dari pikiran Berbisi kepada hati Dan membuat hati Menjadi gelisah Dan tidak tentram Membuat kita Jadi musuh Yahudi Jadi memusuhi Orang lain Jadi memusuhi Yang tidak sepaham Semuanya harus sepaham Akal ini Sifatnya Setan Sifatnya Api Jadi kalau ada orang Yang tidak sepahaman Maka dia akan benci Akan tidak suka Bahkan ketika dia Merasa cerdas Bergaul sama orang Yang bodohnya Tidak mau Bahkan ketika dia Merasa benar Bergaul sama Yang salahnya Tidak mau Bahkan dia Merasa bertuhan Bergaul sama orang Yang tidak bertuhan Pun dia Tidak mau Karena apa Karena akal Menginginkan Keseragaman Karena Pikiran itu Syaitonia Apapun ayat Yang dipahami oleh Akal Itulah Syaitan Itulah ayat-ayat Syaitan Saya tidak menyebutkan Kitab apapun Tidak menuduh apapun Namanya baru Hapalan Karena Tuhan bukan hafalan Tapi amalan Itu kan cuman Kitab Musab Al-Quran Berarti kan Isilahnya Buku Resep Menu Cara membuat kue Tapi kan bukan kue Itu cuman buku Menu Kue Menu Masakan Tapi bukan masakan Kitab Musab Al-Quran Bukan Al-Quran Itu cuman kitab Jangan menjadi ahli kitab bro Kafir Ahli kitab itu Melutup dirinya Karena dia merasa Tau Merasa bertuhan Hanya dengan hafalan Kok Tuhan dihapal bro Kok Tuhan dipahami Gimana sih Tuhan gak bisa dipahami Ketika anda memahami Al-Quran Memahami kitab Memahami apapun Taurat Injil atau Jabur Bukan berarti Anda memahami Tuhan Itu cuman Petunjuk Menuju Tuhan Tapi bukan Tuhan Kitab itu Bukan Tuhan Kitab cuman Petunjuk Menuju Tuhan Tapi bukan Tuhan Istilahnya kitab cuman Baligo Menuju Tuhan Tapi bukan Baligo Jangan lantas menyembah Baligonya Jangan lantas menyembah Pelangnya Itu cuman petunjuk Menuju arah Tapi bukan tujuan Itu cuman pelang Eh malah nyembah Baligo Eh malah nyembah Pelangnya Eh malah nyembah Orangnya Tuhan bro Tuhan itu ada Di dalam setiap Lingkup kehidupan Di dalam sendi kehidupan kita Di dalam dirimu Di dalam semua ciptaannya Tuhan maha meliputi Itulah yang disebut Ahad Nah ketika kita percaya Tuhan-Tuhan di luar diri Berkata Sejak apa Tuhan berkata Dulu saya pernah Ngobrol sama Salah satu pimpinan Prasantan Ya Saya ngobrol Apa benar Kata saya terposta Kitab itu Kalau ngomong Iya kamu kalau ngomong Percaya murtad Jangan langsung Gitu dong Gitu serem amat Ini murtad-murtad Sama orang Tiba murtad Nggak percaya murtad Ya saya cuma nanya Kata dia Apa benar Quran itu Kalamu Allah Saya nanya Kalamu Allah itu artinya apa Dia jawab Kalamu Allah itu artinya Kata-kata Allah Oh berarti Kitab itu Allah berkata-kata Iya dong Katanya Allah berkata-kata Saya cuma pengen Menjelasin Ada satu ayat Ihdina Siroto Mustakin Artinya apa Bersan itu menjawab Tunjuki kami Ke jalan yang Lurus Kan saya nanya lagi Loh Masa Tuhan Ngomong begitu Tunjuki kami Ke jalan yang lurus Tuhan Ngomong begitu Kalamu Allah Ngomong begitu Tunjuki kami Ke jalan yang lurus Berarti Allahnya tersesat Minta petunjuk Ke jalan yang lurus Yang minta petunjuk Itu Allah apa kamu Allah apa manusia Manusia kan Nah iya Berarti bukan kata-kata Allah Itu kata-kata manusia Kalamunas Itu kata-kata manusia Kata-kata yang dibuat Oleh manusia Dan ditulis setelah Nabi Muhammad Wapad Ya jangan bilang Kalamun Karena Allah ngeberkata Lah harpun Lah kalamun Lah sautun Allah tidak berkata Tidak bersuara Tidak bernama Kok Mengatasnamakan Tuhan Makanya ketika Orang mengatasnamakan Tuhan Tapi menurut habalan Itulah ayat-ayat Setan Ya tanpa sadar Orang bukan bertuhan Kepada Tuhan yang sesungguhnya Tapi Tuhan Yang diciptakan Oleh pikirannya Itulah Tuhan Setonia Jadi Tuhan itu ada dua Tuhan yang menciptakan Manusia Dan Tuhan yang Yang diciptakan manusia Tuhan yang diciptakan manusia Salah satunya adalah Buku Ayat-ayat yang dipahapal oleh pikiran Itulah Tuhan ciptaan manusia Itulah Ayat-ayat Setonia Setan yang saya maksud Adalah setan Pikiran Bukan setan Iblis Kentayangan di luar diri Dulu saya takut Sama setan Setan Jin Genero Iblis Devil Yang kayak gitu Di luar diri Tapi setelah besar Pikiran jahat manusia Itu lebih Berbahaya Dari apapun Karena itulah Setan Yang sengguhnya Pitna Iri Dengki Keji Merasa terhina Dan lain sebagainya Tersinggung Itulah Setonia Yang ada dalam Pikiran Jadi ayat-ayat setan Adalah Ayat-ayat Yang dihapal oleh Pikiran Nah itu saja Yang bisa saya sampaikan Malam ini Semoga menjadi inspirasi Dan hidayah Bagi kita semua Terima kasih Atas kesetiaan yang menonton video saya Dan jangan lupa Kopi Ketika otak Perlu Inspirasi Sampai jumpa lagi Sampurasun